mungkin kita hampir mendekati acara puncak ya acara puncak ini Om Iko udah datang belum ya belum ya otw ya oke oke ya udah kita lanjutkan mungkin kita sampai di apa namanya acara ini harus dibuka mungkin kita sebelum dibuka mungkin kita Insyaallah kandil nanti akan dibuka oleh Om Erizal ya Om Eriza tapi mungkin sebelum mana mungkin Om Erizal kasih sambutan dulu buat monggo Om Eriza Om Erizal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera semuanya saya sangat terharu dan merasa terhormat sekali dipercaya bukan percaya ya apa ya Zan ya di mandatkan untuk membuka pameran tunggal Rosari Kerbuang itu dua pameran tunggalnya kedua kayaknya itu yang pertama ini oh yang pertama oke oke tetap namanya selamat buat lozan lozan hafian selamat atas pameran tunggalnya di seri kafe ini ramai sekali temen-temennya aku jangan lancar di geroknya sendiri rezeki pak pikir tadi tuh anak-anak semua ini nah berhubungnya lebih banyak ya oke terima kasih selamat datang juga buat seluruh kamu undangan hmm pertama-tama kalau saya bercerita dulu awal berapa tahun yang lalu ya Hozan dan papanya Rozik datang ke studio saya untuk naik berpenggung melihat orang Zan lukis terus kita ngobrol ternyata ada kesamaan kesamaan idola kita saya sejak SMP itu satu-satunya penyanyi yang saya idolakan itu Michael Jackson jadi di saat saya SMP itu Michael Jackson sangat-sangat top sekali jadi sampai saya sekarang sudah apa menjadi putih saya pernah melikis Michael Jackson beberapa kali pernah saya pamerkan juga waktu itu di sangkring di depannya di sini tapi nah sosok metaboxin sangat menginspirasi saya sangat ya maklumlah seumur dan bosan juga pasti pasti melihat banyak tokoh-tokoh dan yang dia idolakan yang dia suka yang memancing kreativitasnya semuanya samalah kita tetap cuman omnya di dalam tempat itu informasi sedikit sekali jadi omnya bisa melihat dari video dan TV dan sekarang kita bisa melihat apapun di dunia digital sekarang jadi saya pikir beruntung sekali lah Rozik dan Eva mempunyai anak yang super kreatif ini kalau saya lihat saya super kreatif banget kreatif lagi nanti apapun di ekspresikan saya mungkin lebih banyak menceritakan traumatis kecil saya saya tidak begitu bisa mengekspresikan apapun waktu itu ide cuman dulu kita selalu belajar belajar terus nafal gitu-gitu oh itu malah betul-betul aja kalau ngambang malah dimarahin ngambarnya nyumpet-nyumpet nah bosan memberikan kesempatan fasilitas oleh pembawa orang tua dan dan beruntung sekali saya mau mengatakan saya berasal dari Sumatera Barat yang 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 untuk dunia senarupa seperti ini tidak-tidak begitu apa terbuka luas kesempatannya dan saya bisa mengatakan sore hari ini bahwa Yogyakarta adalah kota kreatif yang yang dapat memancing kreatif-kreatif kecil yang yang akan tumbuh ke depan kita nggak usah membayangkan kalau belum berusaha sekarang nggak usah melahirkan kekaraan seperti ini apalagi lima tahun lagi apalagi sepuluh tahun lagi apalagi kamu mengatakan bahwa bagi mahasiswa itu luar biasa sekali jadi kita bangga memiliki rohan dan Bapak Rozik dan Bu Eva juga harus sangat bangga sekali sama kamu kamu menginspirasi teman-temanku pasti kamu menginspirasi kita semua untuk untuk selalu berkara harus jujur dalam menyampaikan keinginanmu seperti nanti ada slide show video tadi yang saya sempat lihat apapun dan gimana pun harusnya selalu menginspirasikan keinginannya dan memakai naluri-naluri kreatifitasnya itu yang perlu yang saya ingin katakan terima kasih 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 ya memang ini tradisi disini kalau karena kita warung ya acara bumukan selalu pakai ini mulai dari pertama sampai sekarang acara selanjutnya sebenarnya acaranya bebas kita tapi kita mau rohan mau tampil ya nanti ya sekarang atau nanti nanti sekarang oke terima kasih